Assalamualaikum Jadi ada orang yang hal di saleh disuruh dirimu Bukan karena orang tidak tahu Ah piru-pira yang hal di saleh Nah si ayo-pira di ruang barat malah repot Misalnya orang ralim kalau kita serba dengan pengarna notifikasi apa? Jika di ruang barat, kalau tidak meli malah repot misalnya Contohnya? Jukur di ruang tanpa tinggal, haram Haram terus yakin saya ada buhajir gede terus yang bisa nyelamat, itu debok pohon pisang tanggamu terus saya haram tidak pamit tidak saya lewakir, ada buhajir-bhajir seperti sedang mati itu wajib ngetok, tampak pamit yang dua wajib, seperti ini izin, suatu saat saya menangani tidak akan menurut saya, itu dulu izin, tapi hukuman itu maksudnya ditertentukan dalam kondisi normal, kalau di Siranur malah langsung ngetok wait, mau, terus saya ngelangi itu halal, tanpa izin, kecuali ini butuh amsi, mumpung itu izin ngetok lima yang lima dan yang dua kewapak yang kurang ngajar maka kemudian ulama menyusulkan kaedah dalam keadaan tertentu ini boleh artinya gini, tidak bisa sitik-sitik sunnah rasul karena yang pernah dilakukan nabi jumlahnya terbat maka yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini yang mirip-mirip ini disamakan mirip makanya kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya kayak kasus tadi orang jimak istrinya di Ramadan cara pikiran imam malik illatul hukmi adalah maka makan sama minum cara pikiran imam syafi yang tidak kalau jimak ya jimak saja jangan yang baik pikiran rindu beling pikirannya orang hanafi khilah khilah itu rindu beling rindu beling ini misalnya kita poso-poso enggak usuh banget mokak dikenai hukuman itu tapi hanafi tidak syafi apa yang syafi atau hanafi mada apa hanafi apa syafi 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 apa hanafi kan bernak cilik mila syangguri ayo syafi atau hanafi hanafi syafi bulan bali ini kok jik syafi kalau orang hanafi gini gue leluh su banget gue mokak langsung kena sanksi berat cara imam hanafi khilahnya kayak lungo jadi leluh su awas langsung berarti beling gak bercin aja leluh su seling wah suan gusbahan kan aduh nah penyanyi dangdut kan gak untuk rukso karena rukso nyasara hanya untuk to jadi tidak nyatam dungutan kan gak untuk rukso wah lepas banget cara wah suan gusbahan karena suan kiai kan ibadah nah ketika penyanyi suan gue semua safir safir gue senyiki wangan ngopi ya itu hilayu tapi enggak pengelan tetap perso itu kabarin ini kabarin sebabnya ambun rokok dilupakan nonton sampai malika ditendang protes kalau aku menang tidur ambun rokok gak ngelupakan nonton jadi enggak aduh hilah-hilahan malika jadi enggak sing rahilah ya tapi masuk agal dari Abu Hanifa enak kepeksan kepeksan lesu kan sebetulnya syariat itu gampang enak lesu banget sampai membayakan fisik gak perlu ngelah kan kamu statusnya famangkanam inkum mariton awal safar dengan fonis medis kalau kamu enggak makan pinsan misalnya cukup sudah boleh membuka paham ya syariat itu luas makanya saya ulang-ulang lagi meskipun nas itu umum ulama tahu catatan catatannya aturan aturan jadi saya mohon sekali makanya anak kitab namanya al-asbah jadi misalnya nabi melakukan sesuatu kita cari mirip-miripnya jadi misalnya nabi kirim utusan ke yaman berarti nabi di sentral da'wah kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal kamu jangan harus yaman misalnya disini bisa seragen boyolali jubjah rembang apa saja tidak harus yaman jadi ngambil sunnahnya bukan yaman saya misalnya di Indonesia kirim utusan yang yaman ya kalau alim dulu saya marhafid saya kirim utusan dari nabi dulu kirim utusan yang yaman tidak mungkin yaman malah gudang ulama saya abdu al-habdad yang yaman saya marhafid apa yang pesulatan sampai ulang perimbun dan menurut sunnah rasul zaman itu tugasnya ini sembrono masti yaman zaman itu maknanya saya daerah tertinggal zaman nabi ini dari pusat islam jadi yaman dikenti kaya moro dawah daerah tertinggal orang kok yaman yang itu ini al-hikin nadir kaya nabi dikandani pengeran ini ada di nabi sebuah mekah atau medinah tapi ada delegasi di beberapa dari niru peristiwa nabi isya ini wadriblahum madalan ashabal karyan pokoknya yasinan sampai paham seneng aku murid pintar-pintar ini ini paham nyenang guru itu ibadah tapi nak kira faham nifam mbodhan itu dosa jadi ganjaran itu guru dosa itu tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis 10 elek ditulis cito berarti berarti songo ya kan al-hasanah itu bi-asri amsalihah berarti 10 mbodhan ditulis cito berarti cip bati lah cip cip bantah ya pokoknya manja'abil hasanah di falahu asyru'am dali wa manja'abhi seyati falayu disa ilham misalku koran di hadis jelas apa ditulis 10 itu 10 minimal kan nge tepakan malam apik banget ilah sab imi ati dikvin ilah at afin kasirah dilipatkan 700 sampai ilah at afin apa kasirah mohon kalau terus no a'at takhidhu anota ngalap sopo insun bilham jatani kita ngamil lor min hum mat koddam maksudnya iso tasil iso tahkid bi ang dartahum ang dartahum bahwa tata istifam istifam gimana nafi kan dimana nafi min dunih sangking lihane allah ezzurihi tegas lihane allah aku ngalap alihatan mosok aku itu bok kongkon ngangkat alihatan yang pengiran nyemugeno aning sayang insun shafatum shafatih asnab masa disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa karena memang tidak bisa apa apa yang bisa melakukan apa saya yaitu namun Allah s.w.t alat yang manfaat padahal tidak manfaat sama sekali berhola berhola wala yang itu nilai selamat so por berhola ningsun kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat ini bukti ya bahwa kebenaran harus dimaklumatkan ya jadi kebenaran harus dimaklumatkan karena ketika habib an-nadjar sudah benar saya iman kepada Allah Allah adalah yang Tuhan hakiki dengarkan ini karena semua kebenaran harus disampaikan jadi tidak boleh kebenaran dirasakan dirisen makanya kalau tidak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu sampai tinggal menerima tidak paham buangku paham paham ya alhamdulillah seperti ini ayat ini kan tentang orang antogiyah tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum meneri ini kaum ini kan belum menerima toh tetap disampaikan kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak meneri memang enggak apa-apa keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh